Kita tersilap bengkel guys Saya sebenarnya Mau datang ke bengkel ini guys Harap-harap beliau sudah ada Nah saya sudah nampak dia Itu dia guys Minta nudok pokodilo Peruntun saga kelabu Lagu itu memang saya sendiri buat Saya Saya dengar cerita daripada kawan Sebenarnya Saya berharap Kepada Janda-janda jangan ambil hati Pasal ini lagu Hanya hiburan saja Sekedar hiburan Sebenarnya Apabila saya pikir Ini penyanyi Penyanyi ini kalau dia Dia punya album melatu Untuk Ayah nama saja Jadi Pihak yang tertentu yang ngotong duit Yang Saya punya kerja utama Itu itulah yang saya membuat pelari padi Dari petani Dari saya kerja petani lah Saya dapat ilham Untuk mencipta ini Pelari padi Kalau sudah panggil saya datang dulu Datang juga? Datang Kalau di kolap panjang Saya sudah panggil dulu Saya datang dulu Yang penting runingan itu Yang penting adalah sikap Jangan lupa untuk mendapatkan Halo guys Kita bertemu lagi dalam AT Channel Semestinya memberikan anda hiburan Informasi dan juga inspirasi Agar kehidupan kita semua Tidak depresi Jadi ceritanya hari ini Sekarang ini saya dalam kejalanan Menuju ke Keringau Dimana hari ini Saya akan bertemu dengan seorang artis Legend tahun 90-an Artis ini Begitu popular Dengan beberapa Buah lagu Antara lagu beliau yang Sangat-sangat popular Adalah seperti Proton Saga Kalabu Proton Saga Kalabu Dia bilang Lepas itu lagu Nasihat Boya Pencin Lepas itu Hormat Mentua Sementara Dan banyak lagi lah Oke saya akan rungkai cerita Terbaru artis ini Dan mudah-mudahan Kita mendapat inspirasi Dan juga manfaat Dari apa Apa jawab Perfungsian Saya dengan artis ini Jadi Teruskan Menonton video ini Hingga selesai Dan terima kasih Kepada anda yang Sudi Menyokong channel ini Thank you so much Oke Good morning Selamat pagi guys So Sekarang ini Saya berada di Bekan Keningau Dan semalam Cerita dia Saya sudah Pergi ke tempat Artis yang saya Maksudkan Tetapi malangnya Saya tidak sempat Bertemu dengan beliau Karena kebetulan Saya Sudah sampai Di Bekan Keningau ini Sudah agak lewat Lebih kurang 25 setengah petang Pagi ini Beliau berjanji Untuk bertemu Dengan saya Jadi saya akan datang Ke Primis Artis ini Jadi beginilah Beginilah keadaan Di awal pagi Di Bekan Keningau Sekarang jam menunjukkan Pukul 8 10 minit Oke Saya menuju Ke Apa ini Ke primis Artis ini Di Kawasan Pekan Keningau Kita sedang menuju Ke Primis Kenagaan Artis ini Oke Sebenarnya Dekat saja Di kawasan Kan Keningau ini Jadi sebenarnya Artis ini Dikatakan sudah lama Mengusahakan Satu bengkel ini Jadi apa Produk Ataupun Bisnes yang Beliau lakukan Sama-sama Kita Lihat nanti Dan Saya rasa Bagi orang-orang Keningau Memang sudah biasa Dengan Situasi Atau Pemandangan Ini Oke Kita akan Masuk disini Mudah-mudahan Artis ini Sudah ada Disini Seawal pagi Seawal Jam 8 Pagi Kita Tersilap Bengkel Guys Saya Sebenarnya Mau datang Ke bengkel Ini Guys Rap-rap Beliau Sudah ada Nah Saya sudah Nampak Dia Itu dia Guys Guys Saya sekarang Berada Di Di hadapan Betul-betul Di hadapan Bengkel Artis Jokyo Akang Oke Jadi inilah Sebenarnya Primis Perniagaan Artis ini Yang Terletak Di Okan Peringau Oke Sekejap lagi Kita akan Terjah Masuk Kedalam Bengkel Ini Dan Berjumpa Dengan Beliau Terjah Oke Jadi guys Inilah Aktiviti Aktiviti Harian Yang dilakukan oleh Artis Legend Kita Oke Jadi Oke Tempinay Ini adalah Sebuah Misin Kalau saya Tengok Jadi Misin Apa ini Tempinay Ini Sebenarnya Misin Beraripadi Misin Beraripadi Yang Belum Malah Siap Baru Tinggal Car Separu Siap Ini Inilah Kau punya Produk Utama Di Bengkel Jadi Setakat Ini Berapa Berapa lama Kau Boleh Siapkan Ini Mesin Kalau Mengikut Siap Dalam Masa Lima Hari Sampai Car Sampai Car Semualah Oke Coba Boleh kita Tengok Sana Yang Sudah Siap Jadi Ini Yang Sudah Komplit Ada Sudah Mesin Engin Sudah Tinggal Mau Cari Pelanggan Pelanggan Jadi Bermakna Kalau Mana-mana Pelanggan Yang Mau Ini Boleh Terus Berhubung Sama Kau Leni Kan Ya Macam Dari Segi Pengantaran Itu Sebab Barangkali Kalau Kawan-kawan Kita Yang Jauh Dari Pedalaman Kau Ada Perkhidmatan Pengantaran Ada Juga Kalau Macam Dari Temunan Ada Ada Juga Yang Datang Ambil Sendiri Pakai Dira Punya Kendaraan Sendiri Tapi Kalau Memerlukan Hikmat Pengantarannya Sudah Kau Hantar Berapa Jauh Yang Paling Jauh Hantar Di Tempal Luri Tempal Luri Ranau Temp Temp Kemudian Tidak 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 Lama 5 Hari Itu Saya Rasa Cukup Cepat Sudah Untuk Buat Anu Anu Ini Kau Pagi Turun Inilah Siap Buat Inilah Kau Punya Passion Kau Punya Apa Ini Kau Punya Minat Dan Juga Boleh Dikatakan Kerja Ya Sekarang Ini Kan Oke Jadi Itu Sajalah Alright Thank you Oke Oke Guys Sekarang Ini Guys Saya Berada Di Kediaman Artis Legend Artis Yang Satu Masa Dulu Menjadi Iconic Kepada Lagu Pada Zantosun Jadi Artis Ini Menanya Berada Di Kampung Ambul Jadi Dengan Itu Saya Mempersembahkan Kepada Anda Secara Esklusif Artis Ini Di Kampung Ambul Kiningau Inilah Dia Artis Jog Tio Akang Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena Sudi Sudi Menerima Pelawaan Saya Untuk Ditemubuallah Saya Sebenarnya Lama Sudah Saya Mau cari Bila Saya Tanya Kawan Kawan Tidak Tahu Macam Mau Jadi Syukur Mungkin Ini Satu Rahmat Dan Oke Jadi Tanpa Membuang Masa Saya Akan Tanya Soalan Tentang Oke Kau punya Nama Jogtio Akang Itu Sama Dengan Nama Kau Tidak Sebenarnya Nama Saya Di Sityo Bin Akang Oli Karena Ini Saya Kena Panggil Apa Ini Nama Gilem Jadi Kawan Kawan Panggil Saya Jogtio Akang Jogtio Dan Nama Saya Di Sityo Jadi Jadi Melekat Lama Lama Melekat Ya Oli Karena Saya Dikenali Jogtio Jogtio Akang Yang Paling Banyak Kenal Saya Banyak Sabut Nama Menjadikan Itulah Nama Kau Di Dalam Dalam Music Jadi Asal Ini Sebenarnya Dari mana Sebenarnya Saya Berasal Daripada Mampak Kampung Matunjung Mampak Saya Berasal Di sana Saya Sajak Umur 14 tahun Saya Datang Sini Kiningau 14 tahun Lagi 14 tahun Umur Saya Datang Sini Kiningau Apabila Cari kerja Awal Orang Awal Oli Oli Keren Dulu Kato Ini Orang Tua Susah Mau Cari Duit Bagus Dulu Kan Jadi Itulah Saya Datang Sini Kiningau Untuk Cari Kerja Jadi Kebetulan Sehingga Hari ini Kau Punya Perkijirakan Akhirnya Kau Menetap Disinilah Ya Ya Oke Kalau Sekarang ini Berapa Sudah Apapun Umur Sekarang Umur Saya Sudah 65 Tahun 65 Tapi Jiwa Tetap Mudah Kan Jiwa Masih Muda Itu Perlu Itu Kalau Tidak Kalau Jiwa Kita Pun Umur Susah Itu Kita Kena Jiwa Muda Oke Jadi Saya Juga Kalau Boleh Minta Selepas Sedikit Ketinya Latar Belakang Keluarga Anak Kau Kurang Orang Anak Saya Lima Orang Orang Yang Yang Bini First Bini Pertama Yang Bini Nombor Dua Dua Orang Tapi Yang Nombor Dua Saya Sudah Bercerai Jadi Total Itu Tujuh Jadi Daripada Anak Anak Kau Dikan Ada Yang Mengikut Kau Punya Jejak Langkah Jadi Apa Ini Pemhibur Jadi Artis Sebenarnya Anak Anak Saya Memang Pernyanyi Dan Disini Pun Kami Ada Full Band Full Band Cuma Belum Ada Kita Pergi Recording Tapi Secara Anu Dia Memang Terlibat Dengan Music Oke Lagu Proton Saga Kelabu Ini Kalau Pagi Saya Adalah Satu Lagu Yang Masterpiece Orang Bilang Anugrah Agung Sebab Lagu Inilah Yang Saya Rasa Begitu Hit Dan Membawa Punya Nama Dikenali Dimana Mana Keramaian Di Apa Majelis Pun Satu Masa Dulu Memang Inilah Lagu Yang Sangat Kurang Bilang Sinonim Sangat Diminati Jadi Lagu Ini Tahun Bilang Lagu Ini Pada Tahun 90 Tahun 90 Secara Kebetulan Pada Masa Itu Proton Baru Keluar Proton Baru Keluar Jadi Itulah Idea Itu Proton Masa Itu Kira Panas Oke Jadi Bermakna Kau punya Permulaan Music Ini Boleh Dikatakan Di awal Tahun 90 Tapi Sebelum Itu Macam Mana Kau 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 Pertandingan Sebelum Itu Memang Saya Ada Ikut Pertandingan Di mana Tempat Di Keningau Bovot Tandem Membak Pertandingan Apa Jenis Pertandingan Terlok 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 Matan Terlok 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 Dari Situlah Kau 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 Minat Menyanyi Dan Akhirnya Kau 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 Album Itu Sebenarnya Itu Album Yang kedua Yang pertama Album Bunga Kebetang Baru Tapi Itu Tidak Melatuk Tidak Mengenalan Kalau Kira Belum Ada Nasib Jadi Apabila Timbul Ini Proton Baru Baru Keluar Proton Saga Lupa Tapi Mungkin Belum 90an Saya Belum 90an Ya 49 Ke 88 Kurang Lebih 89 Ini Proton Saga Kelabu Melatuk Secara Kebetulan Pada Waktu Itu Ini Proton Baru Keluar Baru Keluar Proton Saga Proton Wira Itu Musim Baru Keluar Lagi Itu Lagi Dulu Memang Itu Branding Proton Ini Memang Barang Panas Lebih Jadi Maksudnya Itu Salah Satu Juga Penyumbang Pada Idea Pada Penghasilan Lagu Proton Saga Kelabu Lagu Itu Kau Yang Sendiri Bikin Gak Lagu Itu Memang Saya Sendiri Buat Saya Apa Ada Saya Dengar Cerita Daripada Kawan Jadi Apabila Tukawan Cerita Sama Saya Satu Ada Idea Idea Buat Lagu Cerita Daripada Kawan Selain Daripada Lagu Ini Proton Saga Kelabu Dia Disusuli Dengan Beberapa Lagu Yang Menjadi Hits Selepas Itu Contoh Dia Hormat Teng Tua Sementara Duduk Proton Suara Suara Lagi Itu Proton Baya Pencin Jadi Lagu Lagu Ini Sama Ada Lagu Ini Kau Bikin Ataupun Ada Lagi Orang Lain Yang Bantu Kau Sebenarnya Lagu Nasihat Boya Pencin Di Dicipta Dicipta Oleh Arwah 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 Lebah Bahasa Gunting Orang Jadi Yang Lagu Duduk Proton Suara Sama Kermat Pentua Sementara Sama Ini Proton Dicipta Oleh Saudari Bibi Nakhinsun Bibi Nakhinsun Dia Daripada Kampung Tepokon Tempaluri Terima kasih Sama Ini Sodo Bibi Nani Banyak Menolong Nanti Kita Cari Maksudnya Ada Juga Orang Orang Yang Membantu Kau Untuk Selepas Proton Saga Kelabu Dia Dari Sana Kemudian Dia Berterusan Idea Daripada Rakan-rakan Menyusul Setakat Setakat Yang Kau Aktif Dalam Music Berapa Banyak Kau punya Album Yang sempat Kau buat Saya ingat Ada Sama Saya punya Sendir Ada 10 Kemudian Kami ada Album Full Album 10 Bermakna Sudah 100 Kalau 10 Lagu Jadi Kami Kami Ada Baru Suara Berduet Saya ingat Ada Dua Siapa Pemunya Pasangan Si Biana Punya Biana Kinsun Sama Mas Semiran Jadi Situ Ada Dua Mungkin Ada Empat Kalau Saya Tersalah Bermakna Bermakna Kau punya Lagu Kalau Saya Boleh Simpulan Lebih Daripada 100 Lagu 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 Penyanyi Penyanyi Yang Dulu Kami Hanya Kasih Kabo Balik Ya Oke Jadi Ini Satu Soalan Lagilah Mungkin Soalan Ini Agak Sedikit Berat Oke Lagu Proton Saga Pelabu Ini Sebenarnya Kalau Kalau Pada Saya Satu Lagu Bukan Setakat Dia Baik Tetapi Dia Juga Ada Kontroversi Jadi Sebab Kenapa Saya Cakap Kontroversi Lagu Ini Kalau Saya Pikir Kalau Di RTM Tidak 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 Tau Lagi Stasis Stasis Video Yang Lain Tapi Saya Rasa Kalau Di RTM Itu Sebab BFM Saya Rasa Agak Susah Sikit Sebab Dia Kita Terus Derek Ini Janda Janda Ini Kalau Lebih Amanis Sikit Di Cakap Ini Single Mada Tapi Single Mada Ini Pun Ada Yang Ada Yang Suami Jadi Dia Punya Saya Rasakan Masyarakat Ini Ada Satu Stigma Ini Asal Apa Ini Janda Ini Kadang Kadang Pikiran Itu Terus Negitif Tetapi Tidak Juga Semestinya Begituan Begini Sebenarnya Saya Berharap Kepada Kepala Yang Apa Ini Janda Janda Jangan Ambil Hati Pasal Ini Lagu Hanya Hiburan Saja Hiburan Hiburan Dan Tidak Mengandang Sama Siapa Pun Sekedar Hiburan Saja Gitu Dan Saya Bila Kalau Bagi Mereka Yang Berpikiran Terbuka Boleh Juga Diambil Positif Cuma Cuma Boleh Buatlah Siapa Yang Makan Ada Terus Padas Mungkin Jangan Terlalu Ambil Hati Hiburan Terlalu Serius Oke Mungkin Saya Ambil Sikit Lagi Soalan Yang Kau Punya Muzik Ini Semasa Kau Punya Penjualan Album Putut Saga Kelabu Berapa Kau Dapat Jual Sebenarnya Lagu Putut Saga Kelabu Ini Saya Saya Bagi Recording Sendiri Dan Dan Bayar Sama Itu Syarikat Dulu 5.000 Syarikat Mana Syarikat Syihwad Syihwad Jadi Dia Bagi Sama Saya 500 Keset Masa 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 Jadi Apabila Saya Habis Itu 500 Keset Saya Pagi Print 500 Tapi Apabila Saya Print Balik Ada Saya Punya Cousin Dari Persendakan Dia Telepon Dia Bilang Angkel Itu Kok Penyak Keset Sudah Disendakan Dia Bilang Ini Siapun Hayran Set Perna Penggi Jual Disendakan Perupanya Cita Kerumpak Tapi Tem Itu Memang Panas Sudah Memang Dan Itu Juga Antara Yang Mematikan Music Music Yang Pada Masa Itu Peran Belahan Dia Membunuh Apa Ini Industri Itu Dan Juga Membunuh Carrier Artis Kalau Kita Keluarkan Modal Kalau Tidak Terbalik Itu Hangus Habis Hangus Saya Jual Kening Yau Pemunan Renau Tenem Tapi Tiba-tiba Sampai Sendakan Jadi Kalau Kira-kira Itu Ada Tapi Ada Bikin CD Oh Tidak Itu CD Itu Sudah Saya Jual Master Sama Sabar Record Sabar Record Yang Beli Itu Yang Saya Nampak Dia Logo Dia Sabar Record Yang Ambil Sudah 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 Saya Rasa Tidak Saya Pun Tidak Beli Buat Apa Saya Jual Jadi Selepas Jual Itu Saya Rasa Ini Album Terus 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 Kalau Bilang Sebab Saya Pun Ada Malaman Menjual Album Sendiri Saya Rasa Setakat Rp 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 Dengan Populir Rp Lagu Itu Dia Bukan Ini Lagu Tidak Dia Tidak Mati Satu Tahun Saya Rasa Tiga Empat Tahun Lima Tahun Pun Adaw Jadi Saya Rasa Bully-bully Juga Dia punya Jualan Itu Macam Kali Rp 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 Memang Cuma Kita Tidak Depat Sadar Kita Tidak Tidak Tahu Karena Ada Yang Ada Yang Tulung Jual Tanpa Kita Tapi Hasil Tidak Tidak Balik Sama Kita Oke Itu Sebenarnya Kita Ambil Pengalaman Dan Pengajaran Juga Oke Jadi Oke Saya Punya Soalan Seterusnya Selepas Kau Sudah Meletup Opkos Kau Punya Peminat Sudah Ramai Apalagi Yang Ibang Suka Tiba-tiba Kau Menghilang Sehinggalah Kurangpun Tentanya Tanya Termasuk Saya Dimana Artis Jadi Kenapa Kau Sebenarnya Tiba-tiba Daripada Kau Kau Lentup Kau Tiba-tiba Kau Hilang Sebenarnya Apabila Saya Pikir Ini Penyanyi Penyanyi Ini Kalau Dia Punya Album Lattup Kayak Nama Saya Jadi Pihak Yang tertentu Yang Untung Duit Jadi Terpaksa Saya Buat Karya Yang Lain Saya Pindah Pergi Bengkel Sekarang Kau Buka Bengkel Maksudnya Dari Kau Berhenti Mula Berhenti Tahun 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 2001 2001 Lebih Kurang Lebih 10 Tahun Bergiat Dalam Ini Ya 2001 Siap Buka Bingkel Tapi Dalam Apa Ini Kalau Saya Boleh Imbas Balik Sebelum Itu Sering Pada Kau Jual Album Tadi Ada Dipanggil Menyanyi Oh Ya Ada Apabila Misalnya Dalam Jusuf Karamayan Yang Masih Kau Top Itu Ya Dan Saya Sudah Pun Saya Menghilang Kita Bilang Tuhan Ada 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 Di Jusuf Karamayan Dimana Kalau Sugandoy Ada Cuma Saya Tidak Tiada Buat Keset Lagilah Tidak Buat Rekaman Tapi Kalau Dipanggil Saya Datang Juga Jadi Itu Antara Alasan Kau Menghilang Sebenarnya Bukan Sebab Kau Sudah Apa Ini Fedak Dengan Music Tetapi Kau Nampak Bahwa Masa Depan Ini Menjadi Seorang Atis Ini Tidak Begitu Cantik Jadi Sekarang Ini Kalau Kita Terus Kepada Kau Kiranya Ini Bekerja Di Bengkel Ini Memang Itulah Kerjaya Dari Tahun 2001 Sampai Sekarang Ya Ya Itu Kerja Sekarang Kalau Tahun 2001 Sudah 10 Tahun Eh Mau 20 Tahun Masuk 24 Tahun Di Bengkel Ini Apa Yang Kau Buat Di Bengkel Ini Itulah Saya Buat Wedding Wedding Tukar Tukar Break Service Kereta Kemudian Yang Saya Punya Kerja Utama Itu Yang Saya Membuat Rai Padi Saya Ada Satu Masa Saya Lupa Bila Saya Ada Nampak Kau Punya Video Di Saya Rasa Di Facebook Bang Alenu Ataupun Di Youtube Ini Sebagai Inventor Perikap Cipta Pada Mesin Yang Pelerai Padi Jadi Bagaimana Cerita Dia Bagaimana Aku Boleh Menjadi Seorang Pencipta Oh Sebenarnya Dulu Saya Memang Kerja Saya Petani Petani Selama Sepuluh Tahun Sebelum Saya Di Bing Di Bingkel Jadi Dari Petani Dari Saya Kerja Petani Saya Dapat Ilham Untuk Menjepta Ini Penanam Padi Ini Kata Petani Itu Anulah Itu Kan Padi Terlibat Dengan Penanam Padi Sepuluh Sepuluh Tahun Menanam Padi Jadi Dapat Idea Bagaimana Untuk Memudahkan Kerja Yang Berkaitan Dengan Anul Untuk Meringankan Petani Petani Dulu Dari Main Hampas Sekarang Pakai Itu Pelerai Padi Dari Kerja Pendaringan Jadi Itulah Sebab Perangkali Yang Inovasi Malaysia Terima kasih Terima kasih Juga Sama IASAN Inovasi Malaysia Pasal Dia Orang Ini Banyak Memberi Idea Idea Bagaimana Untuk Memajukan Penjualan Peribadi Dan Juga Grab Itu Anulah Mesin Jadi Setakat Ini Bagaimana Dari Sejak Kau Mula Membuat Pelerai Padi Dari Sengbutan Bagaimana Sengbutan Dia Kalau Dulu Memang Oke Tapi Sekarang Ini Sudah Berkurangan Pesal Mungkin Diorang Semua Sudah Ya Diorang Semua Sudah Jadi Berkurangan Sudah Tapi Saya Percaya Ini Satu Diorang Ada Kedua Ini Mungkin Juga Info Ini Info Yalah Kita Berharap Ini Dengan Adanya Video Ini Mungkin Kawan Kawan Yang Apa Ini Berada Di Luar Sana Yang Belum Ada Pelerai Padi Boleh Boleh Menghubungi Kan Boleh Anus Whatsapp Nanti Saya Masukkan Dalam Video Kemudian Oke Dari Segi Bila Sudah Buat Ada Pengantaran Kadang Kadang Minta Antara Ada Pengantaran Kadang Kadang Orang Sendiri Yang Datang Ambil Dari Pasaran Dari Mana Yang Banyak Ambil Yang Paling Banyak Ambil Sebelah Tendam Tendam Lagun Seberang Pasal Yang Paling Banyak Ambil Di 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 Ada Juga Tempat 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 Tengah Di Golab Penyu Belum Ada Ada Harap Orang Saya Orang Golab Penyu Sebab Sana Masih Ada Menanam Padi Ada Di Kampung Saya Ada Masih Ada Masih Antara Kampung Yang Aktif Masih Lagi Agro Kanal Itu Jadi Boleh Atur Itu Kan Boleh Saya Mau Sambung Sikit Tanya Saya Berminat Pasal Kau Jadi Pencipta Daripada Pencipta Lagu Tiba-tiba Jadi Pencipta Mission Senang Oke Dari Bagaimana Kau Dapat Kemahiran Ada Tinggi Mana-mana Kursus Ataupun Berdasarkan Kau Punya Pengalaman Oh Itu Sebenarnya Daripada Pengalaman Pengalaman Bermakna Dari Pengalaman Kau Bekerja Di Bidang Ringkel Ini Kau Yang Kau Gunakan Untuk Cipta Itu Dan Kebetulan Kau Terlibat Dengan Pertanian Sebelum Duk Terus Kau Cipta Itu Mesin Iya Oke Kita Bercakap Pasal Pencapaian Maksudnya Bila kau Di Tamurama Sudah Oleh Apa Ini Bibi Itu Melalui Yayasan Inovasi Itu Terasa Kau Sudah Kiranya Ada Pencapaian Lain Iya Cerita Pencapaian Masa Itu Pencapaian Oh Bukan ada Pertandingan Yang Inovasi Iya Dulu Ada Pertandingan 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 Di Tampunan Saya Dapat Nomor 2 Tapi Itu Musim Saya Tersihat Saya Tidak Dapat Pegi Jadi Ditambunan Tump Musim Pesat Tersihat Jadi Ada Semuanya Aluhan Ada Semuanya Kawan Saya Depan 22 Jadi Kiranya Juga Calang-calang Setakat Proton Sega Kelabung Meletup Tapi Ini Kau Cipta Lagi Satu Misin Yang Memang Orang Bilang Ada Market Oke Jadi Sebelum Kita Mengakhiri Kita Punya Ini Sebenarnya Kita Punya Cerita Ini Agak Panjang Tidak Sedar Juga Lebih Jauh Oke Apa Ini So Ada Lagi Yang Saya Lupa Yang Kau Punya Mission Yang Kau Buat Ini Kau Bikin Ini Berapa Lama Tempo Masa Kau Kau Siapkan Itu Siap Buat Beli Siap Dalam Masa Lima Harilah Estimates Lebih Kurang Lima Hingga Satu Minggu Lima Hari Kata Kadang Awal Sikit Pagi Tentang Saya Kerja Itu Saya Jumpa Kalau Ada Permintaan Selepas Ini Ada Masalah Untuk Dapatkan Mesin Tidak Masalah Barangkali Kau Ada Simpan Stok 12BG Sekarang Masih Ada Stok 3 4 BG Dari Segi Dari Segi Harga Ada Lain Lain Harga Mungkin Dari Segi Size Apakah Dari Segi Size Memang Lain Harga Kalau Yang Panjang Harga Yang Pindik Tiga Kaki Lain Harga Jadi Bermakna Kalau Siapa Siapa Yang Berminat Ini Beli Terus Terus Berhubung Beli Terus Datang Tempat Saya Ataupun Berhubung Beli Juga Mungkin Ini Soalan Yang Terakhirlah Apa Kau Punya Harapan Terakhir Terjaya Sekarang Ini Dan Juga Mungkin Kau Ada Pesanan Nah Kau Kawan Kawan Kita Di Luar Sampai Oh Harapan Saya Harapan Saya Dengan Keluarnya Apa Ini Video Ini Semoga Yang Kawan Kawan Di Sana Beli Tolong Support Bungi Putra Sendiri Jadi Bermakena Kalaupun Dia Tidak Beli Tolong Sampaikan Sama Kawan Kawan Lain Jadi Mungkin Kau Ada Pesanan Kepada Kau Punya Peminat Pesanan Mana Tau Lepas Ini Kau Mau Comeback Apakah Mungkin Ada Satu Dua Lagu Mana Tau Kan Ada Idea Pesanan Saya Semoga Di Orang Apa Ini Peminat Peminat Bersabar Sajalah Pasal Sekarang Ini Memang Jarang Sosya Menyanyi Kecuali Ada Panggil Itu Lagi Satu Sekarang Ini Sebab Kau Memang Terjaya Sekarang Kalau Orang Panggil Menyanyi Ini Bagaimana Kalau Masih Available Kalau Panggil Saya Datang Datang Yang penting Runingan Itu Yang penting Ada Sikat Itu Yang Saya Sumpah Jadi Begitulah Cerita Saya Bual Bicara Saya Bersama Dengan Artis Dia Dikatakan Legend Menjadi Icon Kepada Lagu Lagu Dusun Dulu Pernah Menjadi Siulan Lagu Lagunya Jadi Sekali Lagi Saya Mengucapkan Jutaan Terima Kasih Diatas Kesudian Untuk Kita Cerita Cerita Kita Merupai Cerita Dari Awal Pembabitan Dalam Music Sehinggalah Menghilang Dan Hari ini Terjawab Sudahlah Persoalan Dimanakah Ini Artis Joktyo Akang Berada Dan Apa yang Dia Buat Sekarang Jadi Sekali lagi Terima kasih Kepada Rakan-rakan Yang Menyokong Channel AT Channel Ini Dan Saya Berharap Artis Kita Joktyo Akang Ini Setiap Diberi Kesihatan Yang Baik Dan Juga Sukses Dalam Apa Yang Dia Lakukan Oke Sekali Lagi Terima Kasih Tepenai Terima 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 Kita Jumpa Lagi Ya Ya Alright Sampai Minta Nudno Pocodilo Proton Saga Kalabu Hei, 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 hei Om Maria Kau harus dengar ini nasihat Buwaya bensin Min pujuk kodohu Monuhu magadasa woku Sanggup kau serah badan Jadi bini nombor dua Kihoi